Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu sekarang masih masa pandemi Kita masih mengajar dengan cara online atau dari Otomatis di dalamnya ada banyak sekali kendala Mulai dari siswa tidak memiliki handphone atau android Sampai mengerjakan tugas kesulitan Bapak Ibu kali ini saya akan mencoba membuat tutorial Bagaimana cara membuat soal pada masa pandemi Sehingga kita tidak kesulitan untuk mengoreksi soal-soal Yang kita berikan ke siswa melalui android Bapak Ibu disini kita akan membuat soal dalam bentuk pilihan ganda Dalam bentuk SI bisa juga Namun kalau dalam bentuk SI kita tidak bisa mendapatkan jawaban atau nilai secara langsung Kita harus tetap menghitung Bapak Ibu Tetapi kalau pilihan ganda Kita bisa langsung mengetahui berapa nilai siswa setelah ia mengerjakan Dan siswa tersebut juga bisa Mengetahui nilai yang didapatkannya setelah dia mengerjakan soal yang kita berikan Baik Bapak Ibu Sebelum kita mulai Bapak Ibu minta tolong Klik tulisan subscribe di bawah Agar channel ini bermanfaat buat kita semua Baik Bapak Ibu Jangan lupa Bapak Ibu siapkan akun Gmail Atau akun Google ya karena itu dibutuhkan ketika kita mau membuat soal menggunakan Google Drive atau Google Form ya Setelah itu selain itu yang kita butuhkan Soal Soal yang diketik di Word Soal yang sudah diketik di Word Sama seperti kita membuat soal untuk ulangan biasa Tetapi yang pilihan ganda kita siapkan Kalau sudah siap itu artinya kita sudah siap membuat soal Baik Bapak Ibu Sekarang kita mulai saja Pertama-tama yang kita lakukan adalah Membuka browser Membuka browser Terserah mau browser yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan Di sini saya menggunakan pencarian Pirepo Di sini kita cukup menuliskan Google Drive Google Google Drive Akan muncul My Google Drive Kita masuk Setelah itu dia minta kita login Makanya setelah itu Bapak Ibu silahkan langsung login Di sini kebetulan ada email saya Saya pakai yang ini Kita tunggu Oke Maaf Eh Sali salah Oke Oke Bapak Ibu Nah Sekarang sudah masuk di Google Drive Setelah masuk seperti ini Bapak Ibu Kita akan langsung membuat soal Nah Langkah-langkah yang kita lakukan Yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah Perhatikan tanda tambah yang sebelah kiri ini Yang saya tunjuk Bapak Ibu Tekan Lalu kita pilih Paling bawah Yang tulisannya lainnya Lalu setelah itu Bapak Ibu Bapak Ibu Kita buka Google Formulir Lanjutkan ke sini Formulir kosong Oke Bapak Ibu Sampai sini Kita menunggu Nah setelah di sini Bapak Ibu Kita mulai membuat Judul Judul itu di bagian atas ini Bapak Ibu Di bagian atas ini ya Di bagian atas ini Kita tulis misalnya Ulangan Akhir Ulangan tema Satu Kelas Tema satu Sub Tema Satu Kelas 6 SDN Titik-titik Silahkan ditulis Nama SD Bapak Ibu Di situ ya Kemudian Setelah itu Ini Bapak Blok Bapak Ibu Blok Blok Kemudian Dikopi ya Boleh menggunakan Langsung menggunakan Keyboard Dengan menekan Ctrl C Ataupun Boleh menggunakan Mouse Klik kanan Saling Lalu tempel Di bagian Deskripsi Disitu Tempel Atau Ctrl P Setelah itu Bapak Ibu Silahkan Lanjut ke Bagian bawah Disini Disini Bapak Ibu Tulis Nama Nama Seperti itu Boleh Ada beberapa Cara Di bagian Nama ini Kalau Bapak Ibu Nggak mau repot Nanti nama Anak-anak itu Beda-beda Kadang-kadang Kalau kita kasih Kebebasan Untuk dia menulis nama Kadang-kadang Namanya Nama pahilan Disitu Ditulisnya Namun agar Nama mereka itu Lengkap Ya Nama mereka lengkap Ditulis disitu Kita isi nama Muluan Nah disini Kita Buat dulu Ini Yang bagian Dropdown ini Nah Dropdown Silahkan Menulis nama Si Adi Misalnya Ada Kalau Ada 10 Nama siswa Tulis Adi Dono Toto Pina Pani Ini boleh Juga Bapak Ibu Langsung Kopi Dari Excel Dari Excel Bisa Langsung Kopi Semuanya Jadi Sekali Jangan Menulis Banyak Jadi Langsung Kopi Semuanya Pastikan Disini Misalnya Dari Murid Bapak Ibu Ada 20 siswa Langsung Blok Semuanya Lalu Kopi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Jenis 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 Ulangan Yang Ingin Diikuti Mata Pelajaran Hari itu Kita Cukup Tekan Tambah Maka Maka Bertambah Disini Kita bisa Menulis Mata Pelajaran Bapak Ibu Mau kita Isi Boleh Kita Langsung Meminta Anak Menjawab Singkat Misalnya Matematika Atau Tema 1 Subtema Sekian Langsung Ditulis Maka Kalau Gitu Kita Cukup Disininya Kita Taruh Jawaban Singkat Kalau Disa Atas Tadi Pakai Dropdown Sekarang Kita Pakai Jawaban Singkat Boleh Pakai Dropdown Juga Boleh Dropdown Berarti Ada Pilihan Bukan Anak Kalau Pakai Dropdown Sudah Selanjutnya Kita Lanjut Jangan Lupa Yang Ini Wajib Diisi Oke Ditekan Sampai Ini Warna Ungu Bagian Terakhir Dari Kelengkap Pandata Awal Itu Adalah Token Token Atau Password Token Atau Password Oke Kalau Token Atau Password Ini Kita Disini Langsung Klik Bagian Ini Jawaban Singkat Bapak Pilih Jawaban Singkat Kemudian Ini Klik Wajib Lalu Klik Disini Validasi Bapak Ibu Validasi Validasi Jangan Lupa Validasi Setelah Muncul Seperti Ini Muncul Seperti Ini Maka Yang Angka Ini Diganti Dengan Text Nah Lalu Silahkan Bapak Ibu Tulis Token Apa Itu Untuk Bapak Ibu Kasih Kesiswa Nanti Token Misalnya Saya Disini Kasih Nomor 003 PB Misalnya Kan Nah Ini token Nanti Kalau Disini Terserah Untuk Mungkin Mungkin Saya Taruh Tapi Harus Tradisi Bapak Ibu Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Soal Bapak Ibu Untuk Soal Tekan Disini Ya Tekan Disini Oke Jadi Seperti Ini Setelah Muncul Seperti Ini Maka Kita Kembali Ke Atas Kita Ambil Yang Ini Tadi Tetap Kita Kopikan Saling Di Bagian Ini Kita Pastikan Atau Tempelkan Oke Setelah Itu Disini Kita Buat Perintah Misalnya Pilihlah Pilihlah Jawaban Yang Paling Tepat Yang Paling Tepat Oke Nah Setelah Itu Kita Kasih Tanda Tambah Nah Sekarang Disinilah Kita Membuat Soalnya Bapak Ibu Tetapi Sebelum Membuat Soal Kita Ke Bagian Atas Ini Dulu Bapak Ibu Perhatikan Panah Ini Ke Bagian Ini Untuk Menyetelkan Apa Secara Penilaiannya Ya Dan Teknis Jawaban Soalnya Kita Pilih Yang Ini Disini Ada Tulis Kalau Kita Klik Di Tadi Ada Ada Bacanya Setelah Nah Muncul Kadang-kadang Setelah Kita Klik Bagian Umum Ini Terserah Kita Boleh Kita Isi Yang Bagian Ini Siswa Kita Batasi Cukup Sekali Atau Berkali-kali Boleh Cuma Biasanya Apabila Kita Klik Batasi Batasi Sekali Seperti Ini Anak-anak Akan Kesulitan Karena Ketika Kita Bagikan Nanti Google Form Dia Akan Meminta Untuk Mengaktifkan Gmail Sementara Mungkin Anak-anak Kita Tidak Mengerti Dengan Mengaktifkan Gmail Tetapi Kalau Bapak Buka Begini Dia Bisa Mengisi Jawaban Berkali-kali Tetapi Kalau Kita Buka Juga Tidak Apa-apa Karena Penilaian Yang Kita Pakai Adalah Penilaian Yang Pertama Masuk Itu Aja Kuncinya Penilaian Yang Pertama Masuk Tetapi Kalau Untuk Di Apa Namanya Di Tutorial Ini Saya Klik Seperti Ini Lalu Bagian Atas Ini Kita Lihat Presentasi Di Presentasi Ini Agar Soal Itu Dia Tidak Bisa Mencontek Dengan Temannya Yang Lain Meskipun Duduk Bersama Agar Bebera Maka Kita Pilih Yang Acak Acak Urutan Pertanyaan Setelah Acak Urutan Pertanyaan Maka Kita Lanjut Ke Quiz Di Quiz Ini Kita Klik Yang Ini Jadikan Sebagai Quiz Dan Selanjutnya Bagian Ini Kita Kosongkan Pertanyaan Tak Terjawab Oke Ini Kita Kosongkan Jawaban Yang Benar Ini Kita Kosongkan Ya Dan Nilai Poin Biarkan Saja Agar Nanti Siswa Bisa Melihat Nilai Akhir Yang Dia Dapat Setelah Itu Kita Simpan Oke Selesai Bapak Ibu Sampai Situ Sekarang Kita Lanjut Ke Pembuatan Soal Nah Sekarang Kita Harus Membuka Soal Yang Sudah Kita Buat Yang Di Word Ya Baik Bapak Ibu Saya Cari Dulu Soal Disini Untuk Pembuatan Soal Misalnya Disini Soal Ulangan Kelas 6 Kelas 6 Tema 1 Tema 1 Oke Oke Bapak Ibu Ini Sudah Ada Soal Kita Tunggu Nah Kebetulan Seperti Ini Soalnya Bapak Ibu Oh maaf Ini Soal Esai Saya Ganti Soal Ini Kenai Oke Oke Kita Lihat Nah Soalnya Seperti Ini Ini Yang Sudah Jadi Soalnya Sekarang Karena Tadi Kita Sudah Apa Namanya Ingin Bawa Nomor Soal Itu Di Acap Maka Disini Jangan Kita Apa Nama Berikan Nomor Atau Pilihan Gandanya Jangan Ada Pilihannya ABC Biarkan Kosong Jadi Kita Kosong Nah Semuanya Kosong Seperti Ini Sekarang Setelah Ada Seperti Ini Kita Tinggal Masukkan Kita Kopi Ini Kontrol C Atau Bisa Dikopi Lalu Kita Masukkan Ke Soal Tadi Disini Bagian Atas Pertanyaan Oke Pertanyaan Sudah Sekarang Pilihan Ganda Lihat Ini Pilihannya Ingat Jangan Salah Pilihan Ganda Pilih Pilihan Ganda Bagian Sini Lalu Kita Ambil Lagi Yang Tadi Yang Langsung Kita Blok Saja Dan Kemudian Kita Kopikan Di Bawah Seperti Ini Setelah Itu Bapak Ibu Kita Klik Yang Bagian Bawah Kunci Jawaban Kunci Jawaban Pertama Berapa Soal Yang Ingin Kita Buat Misalnya 5 Kalau 5 Untuk Mendapat Nilai 100 Berarti Kita Tarun Persoalnya Nilainya 20 Kita Tulis Disini 20 Ya Kemudian Kira-kira Ini Jawaban Yang Benar Yang Mana Kita Pilih Jawaban Yang Benar Jawaban Yang Benar Yang Ini Kita Klik Simpan Selesai Jangan Lupa Diklik Wajib Isi Jadi Sudah Kita Mendapat Satu Soal Kita Tambah Lagi Disini Soal Kedua Sama Dengan Cara Yang Tadi Bapak Ibu Kita Kopikan Kita Kopikan Lalu Kita Lanjut Yang Pilihan Gendanya Oke Lalu Kita Pilih Kunci Jawaban Kasih Nilai 20 Karena Ini Membuat Soal Sebanyak 5 Soal Dan Jawaban Yang Benar Adalah Misalnya Ini Jangan Lupa Buat Ini Wajib Isi Lalu Tambah Lagi Soal Selanjutnya Kita Masukkan Soal Ketiga Oke Misalnya Dikasih 20 Juga Misalnya Jawabannya Ini Kemudian Kita Tambah Soal Keempat Bapak Ibu Dengan Cara Yang Sama Kalau Ini Mudah Sudah Kita Memiliki Soal Yang Sudah Jadi Kalau Kita Ngetik Disini Nanti Reportnya Apabila Ada Salah Satu Siswa Kita Yang Di Luar Jaringan Jadi Kita Harus Buat Soal Yang Sama Jadi Kalau Kita Buat Di Buat Duluan Nanti Kalau Ada Murid Kita Yang Di Luar Jaringan Kita Bisa Kasih Langsung Tidak Perlu Membukain Oke Wajibnya Jangan Lupa Disini Wajibnya Juga Saya Lupa Ini Wajibnya Sudah Terus Ini Berapa Soal Satu Dua Tiga Empat Tambah Satu Soal Lagi Bapak Ibu Kita Lanjut Satu Soal Lagi Contoh Yang Ini Oke Kita Kopikan Lalu Kita Lanjut Oke Selesai Punci Jawaban 20 Kemudian Untuk Ini Lagi Wajib Oke Kita Pastikan Dulu Bapak Ibu Soal Soalnya Sudah Benar Ini Sudah Wajib Sudah Benarnya Ini Sudah Oke Sudah Oke Sudah Oke Sudah Oke Sekarang Kita Cek Bapak Ibu Maaf Saya Ulang Untuk Mengecek Soal Tadi Kita Klik Yang Mata Ini Bagian Mata Ini Pratinjau Ya Kita Cek Apakah Benar Sudah Yang Seperti Ini Soalnya Bapak Ibu Pilih Nama Misalnya Si Adi Ya Mata Pelajarannya Langsung Jawab Ini Karena Dari Dropdown Jadi Tinggal Pilih Disini Bapak Ibu Nah Disini Karena Diminta Apa Namanya Dia Menjawab Langsung Misalnya Saya Jawab Tema Satu Sub Tema Satu Misalnya Kemudian Token Token Tadi Kosong Tiga Ini Cara Siswa Kita Menjawab Nyo 003 PSB PB Tadi Ya 003 PB Oke Kita Lihat Bisa Nggak Masuk Nah Bisa Bapak Ibu Nah Sekarang Kita Lihat Misalnya Saya Jawab Ini Ya Semarang Saya Jawab Disini Ini Sudah Terajak Padahal Ini Nomor Satu Bapak Ibu Sudah Terajak Dia Oke Sudah Saya Jawab Kita Lihat Kita Kiri Oke Kita Lihat Sekolnya Berapa Oke 40 Dari 100 Bapak Ibu Sudah Kelihatan Disini Nilai Anak Adalah 40 Dari 100 Berarti Kita Sudah Berhasil Membuat Soal Nah Sekarang Kita Lanjut Ini Baru Percobaan Bapak Ibu Belum Aslinya Nah Karena Sudah Berhasil Kita Sekarang Bisa Kirim Bapak Ibu Bisa Kirim Ke Siswa Kita Nah Kita Kirim Melalui Ini Kita Kirim Lalu Kita Pilih Yang Ini Bapak Ibu Saya Ulangi Kita Kirim Lalu Kita Ambil Bagian Yang Perpendek URL Kemudian Saling Setelah Kita Saling Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Whatsapp Atau Apa Namanya Google Class Google Room Bisa Masukkan Di sana Misalnya Saya Masukkan Ke WA Misalnya Whatsapp Masukkan Ke Whatsapp Baik Bapak Ibu Sekarang Kita Coba Masukkan Ke Whatsapp Web Dulu Ya Saya Masukkan Whatsapp Web Saya Sebentar Sudah Masuk Nah Sekarang Saya Mau Mengirimkan Soal Itu Ke Siswa Saya Misalnya Ya Misalnya Siswa Saya Ini Sisa Irak Saya Kirimkan Nah Seperti itu Jadi Anak-anak tinggal Rekan ini Nanti Oke Sudah Saya Kirimkan Misalnya Seperti itu Bapak Ibu Sudah Jadi Nah Bagaimana Sekarang Pengirimannya Sudah Bapak Ibu Pengirimannya Sudah Sekarang Bagaimana Kita Mengetahui Nilai Atau Pekerjaan Anak-anak Itu Sudah Ngumpul Atau Belum Maka Bapak Ibu Cukup Meng Klik Yang bagian Respon Respon Ya Cukup Klik Bagian Respon Lalu Setelah itu Ada dua Cara Bapak Ibu Cara pertama Kita klik yang ini Cara kedua Kita bisa Download Ini ada satu Respon Tadi saya sudah Mengisi satu Soal Maka ada Satu Respon Kita lihat Disini Kita klik Yang ini Maka akan muncul Seperti ini Pilihan Tujuan Tanggapan Kita beri Nama Kita beri Nama Misalnya Disini Jawaban Ulangan Satu Ulangan Satu Oke Sudah Nah Setelah itu Selesai Oke Ibu Kita Buka Disini muncul Tulisan seperti ini Kita buka Oke Maka akan muncul Seperti ini Nah Ini jawaban Yang kita Tidak Ya Ada nilainya Nah Ini karena Bukan Apa namanya Microsword XL nya Ini Apa namanya Secara online Maka Tidak bisa kita Buka Langsung Ada cara lain Untuk membukanya Tapi Biar Biar gak ribet Kita ambil nilai Dan nama ini Maka kita bisa Blok Seperti ini Lalu kita Copy Atau Ctrl C Kita masukkan Ke Microsoft XL ya Microsoft XL Oke Kita buka Disini Cari Microsoft Reset Kita buka Dan disini Kita bisa Dapat Nilainya Ini kita Siapkan Ini gak lebar Karena Ini Nilai Kita bisa Masukkan Oke Sekarang Kita sudah Dapat Nilai Siswa Tadi Ini karena Cuma Satu Maka Munculnya Satu Jadi Kita bisa Hapus Yang Seratus Maka Nilai Anak Adalah Empat Puluh Seperti itu Bapak Ibu Caranya Mungkin Cukup Sampai Sini Dulu Kita Bahas Masalah Pembuatan Soal Ini Dan Jangan Lupa Bapak Ibu Setelah Soal Tadi Selesai Itu Tidak Apa-apa Ditinggal Tidak Harus Disimpan Karena Sudah Dia Terus Simpan Secara Otomatis Di Google Drive Boleh Bapak Ibu Tinggal Beri Waktu Kepada Siswa Untuk Mengerjakan Mungkin Dalam Waktu Kurang Lebih 3 Sampai 5 Jam Dan Mungkin Setelah Itu Bisa Kita Buka Lagi Komputer Kita Buka Lagi Dengan Alamat Google Drive Tadi Dan Disitu Kita Bisa Lihat Hasil Yang Dapat Atau Dijawab Oleh Anak Anak Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Bapak Ibu Jangan Lupa Setelah Ini Tekan Subscribe Like And Share Agar Channel Ini Bermanfaat Terima Kasih Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh